Mas barusan lihat di EP ada salah satu PO batalin keberangkatan penumpang satu bis karena kru sakit Tapi tanggapan driver dan manajer Sumur umur mas, baru ini Biasanya perusahaan drivernya kan dua, kalau misalnya antar lipas ya Itu ntar kalau sakit satu, yang satu bawa dulu, ntar ada susulan supir di jalan Jadi nggak sampai ngorbanin penumpang kebutuhan penumpang satu bis WD, Mas Arief, boleh lah link sharenya, karena buat gue ini aneh banget Share link beritanya atau DM ke DM gue Baru sekali ini gue nemu ada keputusan operasional yang seperti itu Oke, kayaknya seolah-olah nggak ada bis Mas, selamat tinggal Wah ada berita panas tuh dia, oke coba tanggapan dari Mas Berita panas apa? Peraturan kru lu apa Mas? Penumpang gue bahagia, guru gue bahagia, guru gue bahagia biar seluruh Mas Arief, teribet Mas Arief, harus menjelentrein masalah seragam, sepatu, sepatu, sepatu Terus gimana gimana kamu, selalu bertanya dan bertanya-tanya Kuncinya yang bikin penumpang gue bahagia, guru gue bahagia Jadi peraturan ini perusahaan ini Mas Arief, teribet Bapak Yomar Bin Kotop siapa Mas? Kotop lah Terus dibilang yang komen nggak terima, berarti dia copet beli tiket Pewah apa sih Mas? Pewah apa Mas? Share linknya Mas? Dihah Mas? Mas Rian MTI itu anak perusahaan dari Pio Arianto kah? Anak perusahaan dari Pio Arianto Mas, tolong tanyain Pak Haji Gue anak diri apa anak handuk? Nanti kalau udah tau jawabannya, yaudah Gampang diingat sama ibu-ibu, bapak-bapak, Endra-Endra tau aja Terus gue anak kandung, pagi ditanyain anak perusahaan ini Aneh Emang gue anak mulai nunggu Mas? Udah dari posisi apa tadi bingung? Maaf ya, bukannya kepo, cuma buat gue aneh aja Pengambilan keputusan yang aneh Gila ini posisi nyaman banget 45 juta khusus buat penumpang kalian 45 juta cuy Kalau yang kemarin kan begini kecil lagi Ini kaget Ini lu nempel pala doang begini Lu hitung paling lama 3 menit tidur Sampai kajian Dari kajian, meruduk doang Sampai jipulir Perbuangan banget Mas, sarannya Mas, jangan buka terakhir jalur selamat Terus kalau misalnya Kalau lu tanya Sandainya Mas Rian ada di posisi itu Apa yang akan Mas Rian lakukan Tadi udah gue jawab Apapun alasannya Perusahaan itu Harus bisa mengantarkan penumpang sampai tujuan Apapun alasannya Walaupun harus terpotong-potong di jalan Bis rusak susulin Bis rusak susulin Mau 3 kali susulin 4 kali susulin Bahkan terakhir udah ibarat Udah kehalang Kali banjir Bisa naik getek Naik getek Anterin Naik avansa Anterin Karena itu bentuk Dan itu Bentuk Kepercayaan Jadi Setahu gue dari kecil Filosofi Pengusaha Jasa transportasi itu Mengantarkan penumpang sampai tujuan Apapun itu caranya Makanya buat gue Terlalu aneh Ada kejadian Cara itu kan banyak Driver sakit Cari kayak susulan Walaupun harus memakan Waktu lebih lambat Putus 1 jam 2 jam Buat nyari Supir pengganti Atau gunain armada Lain Atau gunain driver Dari armada lain Banyak cara lah Kalau dia bilang Nggak mau Drivernya buat nyumpirnya Berarti dia nggak bisa Mengendalikan SDM dia Mas Mos Pilih uang Apa pengalaman Nggak semua hal Dalam hidup ini Tentang uang mas Setau gue Semua para suksesor Suksesor dunia transportasi Perintis-perintis Perusahaan transportasi Semua punya pikiran yang sama Kayak isi kepala gue Selalu berusaha Memberikan pelayanan terbaik Dan mengantarkan penumpang Sampai tujuan Mas dicarain tukang uraping Besok jalan Oh siap Masa saya rapi Dibilang nggak cocok Jadi kernet Terus gara-gara itu Ditorang jadi kernet Enggak juga Mungkin ada alasan lain Cuman dia Nggak mau ngasih tau Alasan Alasan aslinya Ada rencana Buka jalan Banyak banget Keputusan-keputusan gue Ambil Ngurungin perusahaan Zaman dulu Zaman gue masih di air Contoh misal Bis rusak Tengah jalan Gue cari operan Bis yang harganya Lebih mahal Kadang nggak sampai Tujuan karena rusak Atau gimana Gue grepin Mas Bayangin Penumpang satu Gue grepin Harga grepin 300 ribu Penumpangnya beli tiket 200 ribu Gue lakuin Karena apa Demi Tujuan awal kita tadi Layanan Kita tuh dikasih amanah nih Sama negara Sama Allah juga Untuk melayani penumpang Mengantarkan mereka Sampai tujuan Kalau lu inget Zaman pandemi dulu Zaman lockdown Lockdown Tiga hari Tiga malam Jakarta Madura Tetap gue kerjain Gue lakuin Gimana caranya Gimana caranya Gue muter Muter otak Gimana caranya Anak-anak gue Di jalan muter otak Tetap mereka Sampai tujuan Harus Gimanapun caranya Bahkan pada saat itu Sampai ke Gep banget nih Ke Kunci Jawa Timur Tahu Apa yang gue lakuin Gue sewain Perahu Mas Dari Gresik Bayangin Perahu dari Gresik Buat nyebrang Penumpang Madura Ketanah Madura Gara-gara Di lockdown Itu jalan Gue lakuin Gue sewain Perahu Perahu Bener-bener kapal Mas Laut Saking gue pengen Penumpang gue Sampai ketujuan mereka Sampai seberang Dijemput sama Anak-anak Madura Pagi mobil-mobil Berbadi Dianterin Ke rumah Mas Sampai segitunya Iya mas Bener dulu Kawan naik air Sampai tujuan Diokosin Kadang manajemen Kantor Itu marah Itu misalnya Buang-buang duit Gini-gini Buat gue Gak peduli Itu bayang Jangan sampai Gara-gara Kayak gitu Kepercayaan Penumpang sama Kita hilang Masih ingat Jaman Bukalai Madura Masih tidur di jalan Gara-nese если Tidur di pagi Métor Tidur di agar M ledi Terima kasih.